Assalamualaikum Halo guys Kali ini aku bakalan bikin Perkedel Dengan tambahan kornet Nah jadi pertama Kita siapkan kentang yang sudah Direbus atau digoreng Setelah direbus dan digoreng Kita hancurkan sampai halus Seperti ini Dan setelah itu Kita Haluskan lagi Setelah itu Kita haluskan seperti ini Selain kentang Kita juga harus menyiapkan Kornet 2 butir telur Daun bawang Bawang merah Royko Pala Dan garam Dan juga aci untuk tambahannya Kita sediakan bahan aci Jika tekstur kentangnya Terlalu lencer atau buyar Sekarang kita halusin lagi Kentangnya Sampai halus Dan ini bisa ditambahin Seledri kalau ada Karena disini gak ada Jadi kita gak pakai slide Setelah kentangnya halus Kita bisa pindahkan ke baskom Setelah itu Kita masukkan kornetnya Kita masukkan kornetnya Ke kentang yang tadi sudah kita haluskan Nah seperti ini Lalu kita aduk Sampai semuanya tercampur Nah ini sudah hampir selesai Kalau sudah selesai Kita siapkan bumbu-bumbu-bumbunya Dan kita blender Karena Saya lagi malas Jadi kita blender Nah jadi Kita masukkan bawang merahnya Dan bawang daun Bawang daun boleh pakai boleh enggak Tapi ini cuma bahan tambahan Kita tambahin juga bawang daun Setelah itu kita masukkan garam dan pala Dan kita tambahkan merica segini aja Jadi ini bahan utama Untuk bikin perkedel Nah Biasanya kita masukkan telur ini ke baskom Cuma karena sekalian Mau ngebleng Bumbu-bumbunya Jadi kita sekalian masukkan aja Agar tidak menggunakan air Nanti kalau pakai air bisa hancur Dan setelah itu kita masukkan Dua putih air telur Kalau sudah halus Kita satukan dengan bahan-bahan tadi Lalu kita masukkan Lalu kita aduk Sampai rata Gitu ya Lalu kita aduk Kornet dan bumbu tadinya Sampai rata Jadi karena teksturnya lembek Kita tambahkan aci Sampai teksturnya Bagus Jadi kita masukkan acinya 6 sendok Aci ini berfungsi sebagai perkat Agar tidak hancur saat digoreng Kita tidak bisa tambahkan terigu Karena nanti hasilnya bakalan keras Jadi kita tambahkan aci Supaya Supaya teksturnya renyah Kita panaskan dulu minyaknya Lalu kita bentuk Adonannya dengan 2 buah sendok Pastikan perkedelnya terendam minyak Supaya perkedelnya bisa matang Dan bentuk juga perkedelnya ya Pastikan juga api kompornya Sedang ya Jangan terlalu besar Dan juga jangan terlalu kecil Agar matang Ini sudah hampir matang Tunggu sampai berwarna kecoklatan Setelah matang Kita angkat Sekarang hasilnya ini coklat kan Yuk kita cobain Guys ini kelihatannya crunchy banget Juga teksturnya pas banget Gurih Dan juga matang guys Jadi kita cobain yuk Di cocok saus Jangan lupa like, subscribe, komen Tadi teman-teman Assalamualaikum See you next time